Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Jarwo Songha Nah kali ini saya sudah berada di kebupaten Tulang Bawang Barat Provinsi Lampung Nah kali ini saya sudah bersama dengan Ibu Nirmala Yang merupakan warga asli dari kampung sini Dan kita akan membahas tentang kuliner khas Lampung yang satu ini Wah tuh, ini udah ada sampelnya ya guys Dan ini juga ada kuliner-kulinernya Tuh, pada tertarik gak sih guys? Nih, Bu, kalau boleh tahu nih Bu Nama, oh iya sebelumnya bisa perkenalan dulu dong Bu Silahkan Bu Nama saya Nirmala Saya dikuat Kumbala sama Benja Hingat Oke, Ibu dari kampung apa? Dari kampung asli Isiro Menggala Tapi saya ikut suami di Panarakan Jaya Oke, berarti Ibu emang orang asli Lampung ya Asli Lampung dari Menggala, di Kampung apa Bu? Menggalanya Kampung di Rengas Cendung orang tua Rengas? Cendung Cendung Rengas Cendung Kecamatannya? Tulang Bawang Tulang Bawang Oh, nice Belum pulang Oke, sip Nah ini adalah Ini salah satu makanan khas Lampung nih Ini Ini seperti lemper tapi bukan lemper ya Ini adalah Apa Bu namanya Bu? Sekubal Saya buka ya guys ya Oke Ini kok ada minyaknya gitu Bu? Ya, karena dari santan Oh, dari santan Kelantan buahnya Oke Wow Tuh ya guys Tuh Ini makannya dengan? Sambal goreng Sambal goreng Sambal goreng Oh, rendah juga bisa Bu, ini saya makan disini ya? Iya Oke, saya akan mencobanya guys Bu, ini udah enak banget guys Bismillahirrahmanirrahim Nih ya guys Sekarang bisa menikmatinya Ini adalah sekubal Makannya khas Lampung Terbuat dari Ketan sama kelapa tua Ketan sama kelapa tua Saya coba dulu ya Bu Bismillahirrahmanirrahim Wow Enak banget Bu Gurih ya Gurih Sambalnya ini Sudah semanis gitu ya Bu Sambal tomat seadanya Karena ini kan Adanya pake rendang Ada yang suka pake rendang Pak pake sayur ini Santen Pak pake opor Ada juga yang pake tape Macem-macem Banyak orang yang Mawan dorok segit-sendiri Enak banget Wow Bu, kok ini kayaknya udah dipotong-potong gitu ya Bu Iya, pake lapisan Pake lapisan daun Lapisan, pisang juga Bu, ini kan dari beras ketan Bagaimana sih Bu Proses awalnya Bu Bisa dijelaskan gak Awalnya kita nganin santen di tanah dulu Oke Sampai berminyak Ketannya kita cuci bersih Kita iniin biar gak ada pasirnya Udah itu kita karun Karun dikukus Setelah dikukus agak mateng Kita cetak Cetakan Cetakan yang bentuknya Kecil-kecil seperti ini Iya Kecil-kecil kayak gitu Jadi dicetak Bentuknya seperti ini Baru disusun-susun Baru disusun Langsung dibungkus Terus dibungkus daun pisang Direbusnya berapa lama Bu? Bisa dua jaman Dua jam direbusnya? Iya Oke Kalau di aron itu Seperti apa Bu Prosesnya? Kita ngeronnya ya Santan itu sudah menjadi Menjadi minyak Oh jadi santannya itu Kayak digoreng? Iya Ini kayak dipanaskan Dipanaskan Di karun Santan itu kita kasih Garam secukupnya Sama daun salam Kita karun Kita kosen-kosen Udah kering Minyaknya sama ketannya Kita masuk ke kukusan Dikukus Oh jadi kalau santannya Udah mulai mengering Baru beras ketannya Dimasukkan ke aronan itu ya Ke santan yang sudah Tadi mengering itu ya Iya Itu berapa lama Bu? Kita ngeri prosesnya Ya lumayan lama sih Kita sampai selesai Sampai mengungkus itu Kadang-kadang Setengah hari Sekitar 4-5 jam gitu lah Tergantung kita bikinnya Lama sebanyak Lama juga ya Bu ya Iya Nah Bu Terus kalau untuk Sekubal Sekubal namanya ya Segu atau Seku? Sekubal Sekubal Oke Ini apakah semua orang Lampung Yang asli Lampung Itu mengenal makanan ini Atau khusus di daerah-daerah tertentu? Bisa Semua orang Lampung sih Tapi gak semuanya orang Lampung Tahu bikin Cuman kalau tahu Sekubal itu ya Tahu Tapi gak semuanya orang Lampung tahu Ini makanan Yang sudah jadi turun temurun Iya Nah Untuk Sekubal ini kan Kayaknya saya jarang Lihat orang di Lampung Jual Sekubal ini Nah Untuk Sekubal sendiri itu Apakah khusus keluar Pada saat acara-acara adat Atau Memang Kapan aja Ada orang Jual beli ini Ya sebenarnya itu Biasanya ya Kalau acara adat sih Kadang-kadang juga gak sih Lebaran Oh Kelebaran Biasanya Lebaran? Pasti? Ya pasti ada Oh pasti ada yang menyajikan Iya Ibu juga kalau lebaran Menyajikan kue-kue ini? Iya Itu sejak zaman dulu Sejak zaman nenek moyang Orang-orang Lampung itu Kalau setiap lebaran Sekubal pasti keluar Iya Wow Menarik sekali ya guys Jadi ini rasanya itu Gurih banget Dan ini berminyak banget Itu saya pikir Tadinya daunnya itu Dikasih minyak gitu ya Tapi ternyata enggak Dari santen Dari santennya Karena Jadi pertama itu Santen itu Kayak dimasak dulu Sampai dia mengental gitu ya Bu ya Setelah mengental itu Baru Nanti Beras ketanya itu Dimasukkan ke dalam Adonan santen Yang sudah mengental tadi ya Bu ya Di bolak-balik Bolak-balik Kurang lebih sampai 4 jam ya Iya Kalau Bolak-balik Bolak-balik Paling seperempat jam Oh seperempat jam Jadi proses yang lama itu adalah Pengentalan Dari santanya tadi itu ya Supaya kental Yang proses lama itu mas Kita ngininya Dari ngarun Sampai selesai beres gitu Bagi waktu lama Kalau lagi ngarun-ngarun juga Kalau kita masak lagi bukus kan Lama juga itu Oke Nah selanjutnya Bu Kalau di Tulang Bawang Barat sendiri ini Kalau kita mau menemukan skubal Yang jualan skubal itu Di mana saja Apakah cuma di Uluan Nugi Sini saja Kalau biasanya sih Kadang-kadang sih Saya jual juga Tadinya kan Kalau bulan puasa Di Pasar sore Ada juga Di pasar pagi Itu juga ada Kadang-kadang Saya titip-titipkan Situ Walaupun enggak Di ini juga sih Kadang-kadang juga Emang ada yang ngidir sih Ada orang juga yang ngidir Oh kadang-kadang Ada orang yang ngidir juga Tapi buat kalian semuanya Yang pingin Mencicipi skubal Makanan asli dari Lampung Kalian bisa datang Kalau pas lagi di Kota budaya Uluan Nugi Yang ada di Kabupaten Tulang Bawang Barat Jadi kalian bisa Langsung beli sama Bu Nirmala Ibu Nirmala Setiap hari jualan Bu Ya setiap hari Setiap hari jualan Kadang-kadang hari Senin Ini dagang Kena kecapean Kalau hari minggu kan Hari minggu kan Pasti prosesnya lama Banyak juga Yang mau bikin gitu Ini kan kecapean Setiap hari sampai panjang Oh setiap hari nanya libur Selasa baru jualan lagi Selasa baru jualan lagi Jadi silahkan kalian bisa datang Ke kota budaya Uluan Nugi Nanti di bawah rumah adat Di belakang saya itu Nanti Bu Nirmala jualan disitu Banyak juga penjual punja lainnya juga ya Bu Tapi yang jual sekubal Disini hanya Ibu Nirmala saja Oke Nah selain sekubal Ibu Nirmala juga membuat Makanan asli dari daerah Lampung lainnya Nah ini dia Nah sekilas mirip ya dengan sekubal Tapi ternyata Kita akan melihat isinya Bu Kalau kue yang ini Namanya apa nih Bu Itu benja-enja Benja-penja Benja-enja 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 Oh benja-enja Ini adalah Makanan asli dari Lampung Menggala juga Ibu diajarin siapa bikin benja-enja ini Ya orang tua sih Oh Oh ini kayak Bebay Mahang ya Ya kayak banyak sih namanya Bebay Mahang kan Eh Bebay Mahang Iya ya Nama ini juga Kalau ini kan Nih Tapi kalau di kampungnya Ibu Di kampung Menggala Ini namanya Benja-enja Tapi kalau di beberapa daerah Lampung lainnya Ada yang namanya Bebay Mahang Bebay Mahang Berbus Berbus Oh jadi satu kue Bisa banyak nama ya Bu ya Tergantung Lampungnya Lampung mana gitu ya Oke Jadi bisa Bebay Mahang Bisa juga Benja-enja Bisa juga Berbus Ya jadi macem-macem Tapi cara Bahan Dan juga rasanya itu sama Nah ini terbuat dari Ketan sama pisang Ketan dan pisang Pisang lilin Pisang lilin Kang Mas Itu ada lagunya kan ya Bu ya Oh jadi ini dari pisang lilin Bu Ada gulanya juga Iya dikasih gula putih Oh ada gula putih juga Gula merah Gula merah Agak tajam Oh jadi ini pisang lilin Pisang lilin yang sudah masak ya Iya udah mateng Bener Udah mateng bener gitu ya Baru di benyek-benyek ya Iya ini sama Ini apa Gelas Atau sama botol Yang agak ini Kita iniin Terus itu kita bersihkan Ketannya Kita masukkan disitu Jadi beras ketannya ini masih mentah Iya Udah dicuci bersih Terus habis itu dicampur dengan Pisang 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 lilin yang sudah di Benyek-benyek gitu Sudah di ancurin Itu jadiin satu Jadi kayak adonan Iya Oh baru setelah itu dibungkus Baru dikukus Iya Dikukus berapa lama bu? Bukan dikukus Kalau saya direbus Oh direbus Kalau direbus berarti Dia di bawah air dong? Di dalam air Di dalam air? Oh jadi direbus Bukan dikukus Bukan Dia cepat mateng Oh berapa lama bu untuk proses perebusannya Dua jaman Oke Dua jam Saya akan mencicipinya ya guys Bismillahirrahmanirrahim Wow Ini enak banget Rasanya manis banget Enak ya bu ya Ibu gak mau makan Udah bosan ya bu ya Betul Tiap hari ini Pisangnya kerasa Terus Ini juga kerasa Ketanya ya bu ya Lengket-lengketnya tuh Ini enak banget Oke Kalau untuk harganya Sekubal itu harganya berapa? Kalau sekubal aja itu Rp6.000 Satu Sekubal Rp6.000 Oke Terus kalau bubai maling ini Atau Satu pasang Rp6.000 juga Oke Dua biji Rp6.000 Jadi dua biji kayak gini Ini Rp6.000 ya bu ya Satu pasangan Oke Satu pasangan ya Wow Nah Selain Beenja-enja Dan juga Sekubal Apa sih yang ibu jual disini? Tadinya dodol Kadang-kadang Selain itu juga Kacang rebus Jagung rebus Jagung bakar Itu dodol Lampung Iya dodol Dodol Lampung Kalau kue-kue tradisional Lampung lainnya Yang ibu jual itu apa? Kalau disini sih cuma itu aja Tapi kalau di rumah ya Legit Engkak-getan Ada Engkak gitu ya Ini enak banget Jadi baiknya harus dihabiskan ya bu ya Iya Nih guys Jadi ini masih namanya Beenja-enja Atau Bebay Maring Bebay Maring itu bukannya wanita malas ya bu? Iya gak sih bu? Bukan wanita malas Ini Orang sakit Orang sakit Iya ibu-ibu sakit Oh ibu-ibunya sakit Oh jadi kalau Oh bukan wanita malas ya bu ya? Bukan Saya pikir wanita malas bu Bebay itu wanita Making itu sakit Sakit Betul-betul Nah kalau benja-enja ini Biasanya disajikan pada saat kapan bu? Ya kadang-kadang kalau yasinat Bisa kita buat Atau acara-acara ini Ya kadang-kadang Inilah ya puasa Itu kan seringkan orang Beli juga Senang juga doyan itu Kalau orang puasa Becah kan Untuk berpuka gitu loh Soalnya manis ya Kadang-kadang laris Laris juga sih bu Benja-enja itu Benja-enja ya Benja-enja kalau bahasa Menggala ini artinya apa ya bu ya? Benja-enja itu Ada artinya khusus gak sih? Atau ya emang nama aja gitu? Ya namanya aja kan Ibu tau nama Benja-enja ini Dari siapa? Dari Ya nenek-nenek gitu Nenek moyangnya turun-turun gitu Taunya benja-benja Di kampung ibu di Menggala sana? Iya Di Cokok Rengas tadi itu Menggala Rengas Cendung Eh Rengas Cendung Iya Cendung Rengas Cendung Rengas Cendung Rengas Cendung Itu artinya apa ya bu ya? Ya Gak tau juga ya Dari Rengas Cendung itu Asli orang Lampung semua? Sampur Jawa Berarti ibu sahari Menggunakan bahasa Lampung ya? Iya Berarti Lampungnya Lampung Menggala ya? Menggala asli Lebo Oke Lebo Api di wo Oke Nah bu Terus kue-kue khas dari tulang bawang bar terlainnya Yang masih ada apa lagi ya bu ya? Maksudnya semacam Sajian-sajian yang bisa dinikmati oleh pengunjung atau wisatawan gitu Di sini Kalau di sini Kuliner di sini kan banyak sih Tadinya kan ada Mbak Semalang Kalau yang khas Lampung gitu bu? Khas Lampung gitu ya Atau cuma ini-ini aja? Kayak ini loh Apa mas Namanya buras itu loh Oh ya Nah beras yang Ini apa kita karun Lepot gitu ya Kayak apa namanya Arem-arem Tapi kalau Makanan Lampung Buras itu Gak pake ini Gak pake Sayuran di dalam Kalau orang Jawa kan pake sayuran Arem-arem Betul Tapi kalau kita Lampung gak Oh begitu Wah menarik sekali ya bu ya Jadi kita semakin banyak belajar Kita jadi semakin banyak tau ya bu ya Iya Oke Oke Bu Nirmala Terima kasih Atas informasinya Informasinya tentunya sangat berharga Untuk saya Dan untuk Orang-orang yang sedang menonton video kali ini Tentang kuliner khas Lampung Semoga Sajian kuliner tadi Yaitu Sekubal Dan juga Benja-enja Ataupun Bebay Makhling Ataupun Berebus Bisa memberikan informasi terbaru Untuk Anda semuanya Dan juga Bisa menambah wawasan kita Oh iya bu Satu lagi Ini semuanya ibu masak dengan menggunakan kayu bakar Iya Pake kayu Wow Pantasan rasanya lebih terasa ya bu ya Lebih terasa nikmatnya gitu ya Kalau menggunakan kayu bakar Oke deh guys Terima kasih Sudah menonton video ini Untuk ibu Nirmala juga Sekali lagi terima kasih ibu Semoga bisa jumpa di lain kesempatan ya bu ya Oke deh guys Terima kasih sudah menonton video kali ini Semoga video kali ini Bermanfaat untuk Anda semuanya Aduh sampai kekenyangan Alhamdulillah Jangan lupa subscribe Like dan komen Channel Jarwo Songha Sampai bertemu Di video-video berikutnya Selamat menjelajah Di tanah tulang bawang barat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dadah